Intro Mengaku Tuhan dari sebuah agama baru, seorang pria bernama Sabar Nababan diperiksa polisi. Pria ini belakangan diketahui mengidap sinzofrenia. Sinzofrenia, bahkan dikabarkan sampai berobat ke Denmark, perlu dipahami bahwa ada dua gejala yang paling khas dari pasien sinzofrenia, yaitu adanya halusinasi dan delusi atau waham. Halusinasi terjadi karena pasien sinzofrenia mengalami gangguan penilaian realita, artinya ia tidak bisa membedakan mana yang real atau benar-benar terjadi dan yang tidak, atau semuanya dianggap sama benarnya. Sedangkan delusi adalah suatu keyakinan yang salah yang tidak sesuai dengan latar belakang sosial. Pendidikan dan budaya pasien tapi dipertahankan secara kukuh oleh pasien. Kemudian pasien memiliki persepsi baru tentang dirinya atau hal-hal yang berkaitan dengannya. Hal ini disampaikan Dr. Andri Spekac dalam tulisannya didetikel tentang sinzofrenia beberapa waktu lalu. Namun untuk bisa sampai pada persepsi tertentu, semisal pemikiran bahwa dirinya adalah Tuhan atau sesuatu yang bukan jati dirinya, pasien sinzofrenia biasanya mengalami berbagai sensasi terlebih dahulu. Dr. Andri mengatakan, sensasinya bisa berupa pendengaran, halusinasi auditorik, berupa bisikan, penglihatan, halusinasi visual, penciuman, halusinasi olfatorik dan perabaan, halusinasi taktil, yang sebenarnya tidak nyata. Pada banyak kasus sinzofrenia, yang paling sering dialami adalah gangguan halusinasi yang bersifat pendengaran. Ungkapnya, pada kasus sabar, tidak dijelaskan dengan pasti sensasi seperti apa yang dialami pria asal Mataram ini hingga kemudian mendorongnya untuk mengaku sebagai Tuhan. Yang pasti halusinasi dan delusi ini tidak disadari oleh pasien sinzofrenia. Mereka juga merasa tidak mengalami gangguan apapun. Bahkan orang-orang di sekitarnya seringkali sulit meyakinkan yang bersangkutan untuk berobat atau menyadari apa yang sedang terjadi. Pasien merasa halusinasi itu memang benar ada dan tidak bisa dipatahkan oleh orang sekitarnya. Pasien juga kesulitan dalam mengendalikan halusinasi tersebut sehingga menimbulkan gangguan fungsional pada pasien. Lanjutnya, Kapolres Mataram, AKBP Muhammad mengatakan, Kepastian terkait status sinzofrenia sabar diperoleh dari pemeriksaan RS Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita mendapatkan surat dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB, yang isinya bahwa yang bersangkutan mengidap sinzofrenia sejak 2015. Ujarnya, selepas dimintai keterangan terkait pengakuannya, pihak kepolisian tidak memberikan proses hukuman apapun terhadap pria ini. Namun aktivitas sabar berikut agama baru yang dianutnya akan... Terima kasih telah menonton!